Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua, berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet Hanya dengan membuat thumbnail youtube Dan disini yang perlu saya terangkan terlebih dahulu Tugas kalian disini bukan mengupload video ke youtube Tetapi hanya membuat thumbnailnya saja Thumbnail disini adalah gambar depan dari tampilan youtube Cukup kalian membuat gambarnya saja Tanpa membuat video Kalian bisa menghasilkan uang Dan disini kalian tidak memerlukan sebuah aplikasi Dan kalian juga tidak perlu memiliki keahlian desain Nanti tinggal kalian lihat saja penjelasan saya Agar kalian paham dari step awal Sampai dengan step kalian menghasilkan Oke disini langsung saja kita mulai ke caranya Untuk teman-teman yang menggunakan handphone android Caranya juga sama seperti yang saya berikan Yang pertama silakan kalian buka browser kalian Kemudian silakan kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah upwork.com Ini adalah tampilan dari website upwork.com nya Cara selanjutnya kita harus membuat akun terlebih dahulu Agar bisa bekerja dan menghasilkan uang di website ini Caranya kalian klik di bagian second up Selanjutnya kalian pilih di bagian I am a freelancer Selanjutnya kalian pilih di bagian apply Dan disini kalian bisa membuat akun kalian secara manual Dan juga bisa menggunakan akun Google kalian Ataupun akun Apple kalian Nanti tinggal kalian pilih saja sesuai dengan keinginan kalian Ingin mendaptar melalui apa Kemudian kalian akan melihat tampilan seperti ini Dan disini langsung saja kalian checklist di bagian ini Kemudian kalian klik di bagian create my account Selanjutnya kalian klik saja di bagian get start Kemudian disini ada pertanyaan Apakah kalian pernah bekerja freelancer sebelumnya Jika kalian tidak pernah menjadi seorang freelancer Kalian pilih saja yang di bagian ini Selanjutnya ada lagi pertanyaan seperti ini Apa tujuan kalian menjadi seorang freelancer Yang tentunya tujuan kita adalah untuk mencari penghasilan tambahan Dan disini langsung saja kalian pilih di bagian to earn my mind income Kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini Bagaimana Anda ingin bekerja Kalian pilih saja di bagian ini Selanjutnya kalian pilih atau kalian klik di bagian next create a profile Kemudian di bagian ini Pihak website Afrok ini meminta kalian untuk memasukkan CP kalian Jika kalian memiliki CP di linkedin Silakan kalian klik saja yang di bagian import from linkedin Tetapi jika kalian tidak memiliki CP di linkedin Dan kalian memiliki file CP kalian tersendiri Silakan kalian upload melalui upload your resume Dan jika kalian disini yang tidak tahu Untuk pembuatan CP Kalian bisa membuat CP kalian secara manual Caranya kalian pilih saja di bagian fill out manual Dan disini yang pertama kali harus kalian isikan adalah keahlian kalian Contohnya jika kalian ahli dalam sebuah graphic design Maka kalian tuliskan saja di bagian ini graphic design Tetapi jika teman-teman yang tidak paham dengan graphic design Tetap kalian tuliskan saja graphic design Karena thumbnail itu berhubungan dengan design Jika kalian sudah menuliskan graphic design di bagian ini Maka langkah selanjutnya kalian klik saja atau kalian pilih di bagian next Selanjutnya kalian klik lagi di bagian add experience ini Di bagian ini silakan kalian tambahkan pengalaman kerja kalian Jika kalian sudah mengisikan semuanya dengan lengkap tentang pengalaman kerja kalian Maka langkah selanjutnya kalian pilih di bagian save Kemudian kalian pilih lagi di bagian now add your education Selanjutnya kalian klik lagi di bagian add education Selanjutnya di bagian ini silakan kalian isikan riwayat pendidikan kalian Selanjutnya ketika kalian sudah rasa cocok tentang riwayat pendidikan kalian Silakan kalian klik lagi di bagian save Selanjutnya disini kalian klik di bagian next language Kemudian di bagian ini Di bagian looking good next tell us which language you speak Silakan kalian pilih di bagian language nya Tentu kalian pilih english Kemudian di bagian level Silakan kalian pilih fluent Walaupun kalian tidak paham dengan bahasa inggris Itu tidak menjadi permasalahan Karena kalian bisa menggunakan google translate di website upwork ini Setelah kalian sudah mengisikannya Disini kalian tambahkan lagi bahasa Kalian klik aja di bagian add language Kemudian kalian klik lagi ini Kemudian kalian tuliskan aja indonesia Selanjutnya di bagian my level sini Kalian pilih aja native Setelah kalian sudah mengisikan bahasa yang akan kalian gunakan Contohnya seperti bahasa inggris dan bahasa indonesia Maka langkah selanjutnya Kalian klik lagi di bagian now share your skill Di bagian skill ini Silakan kalian masukkan skill kalian Yang berhubungan dengan graphic design Nanti kalian tuliskan aja di bagian skill kalian seperti ini Karena kita disini ingin mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan thumbnail Langkah selanjutnya kalian klik lagi di bagian now write your bio Di bagian ini silakan kalian tuliskan deskripsi singkat tentang biografi kalian Selanjutnya jika kalian sudah mengisikan deskripsi singkat tentang diri kalian Maka disini kalian klik aja lagi di bagian course your area of work Di bagian ini silakan kalian masukkan layanan utama apa yang kalian tawarkan Kalian bisa mengklik di bagian search for a surface Untuk memilih layanan apa yang akan kalian tawarkan Karena kita disini ingin membuat thumbnail Kalian pilih aja di bagian design and creative Kemudian kalian centang di bagian art and illustration Selanjutnya kalian pilih branding and logo design Kemudian kalian pilih lagi bagian grafik Dan selanjutnya kalian pilih di bagian produk design Selanjutnya kalian pilih di bagian next set your rate Di bagian ini silakan kalian tawarkan berapa jasa kalian per jamnya Kalian bisa mengisikan di bagian hourly rate ini Berapa harga yang kalian tawarkan untuk jasa kalian per jamnya Tetapi saran saya karena kita disini adalah pemula Silakan kalian tuliskan aja 3 dolar per jamnya Dan jika nanti kalian sudah berhasil mendapatkan penghasilan Dari pekerjaan yang kalian selesaikan Kalian tidak akan mendapatkan bulat-bulat penghasilan kalian sebesar 3 dolar Nanti ada pemotongan 0,60 dolar Dan penghasilan bersih yang akan kalian terima adalah Sebesar 2,40 dolar per jamnya Jika kalian sudah paham Dengan bayaran berapa yang kalian dapatkan Dari hasil pemotongannya Maka langkah selanjutnya disini Langsung aja kalian klik di bagian lastly Photo and location Di bagian ini Silakan kalian tambahkan lagi data diri kalian Jika kalian sudah mengisikan data diri kalian disini dengan lengkap Maka langkah selanjutnya kalian klik lagi di bagian check your profile Dan disini silakan kalian cek lagi terlebih dahulu Data-data yang telah kalian isi tadi Jika memang sudah selesai dan sudah sesuai Langkah selanjutnya kalian klik di bagian submit profile Dan disini kita sudah bisa memulai bekerja Untuk bisa bekerja di website ini Silakan kalian klik di bagian browse job Dan untuk mencari pekerjaan yang kalian inginkan Contohnya seperti membuat thumbnail Kalian bisa menuliskan di bagian ini Atau di bagian pencari pekerjaan ini Sesuai dengan keinginan kalian Contohnya seperti pembuatan thumbnail Kalian tuliskan aja disini youtube thumbnail Kemudian kalian akan melihat berbagai macam tawaran pekerjaan Sesuai dengan pekerjaan yang kalian cari Contohnya saja di bagian pekerjaan untuk pembuatan thumbnail Tersedia 1158 pekerjaan yang ditawarkan Contohnya saja jika kalian ingin mengambil pekerjaan ini Kalian klik aja di bagian pekerjaannya Kemudian sebelum kalian ambil pekerjaan ini Silakan kalian baca terlebih dahulu Instruksi dari pekerjaannya Contohnya saja pekerjaan yang mereka tawarkan disini adalah Membuat thumbnail youtube finance Dan penghasilan yang mereka tawarkan Sebesar 5 sampai 10 dolar per jamnya Kemudian ada keterangan yang perlu kalian ketahui disini lagi Yaitu di bagian Apple Label Connect ini Yang berjumlah 50 Ini adalah jumlah pekerjaan yang bisa kalian ambil Jadi kalian manfaatkan aja Semaksimal mungkin dari Apple Label Connect kalian Jika Apple Label Connect kalian ini habis Kalian bisa membelinya lagi Tetapi dengan bayaran 1 dolar per Apple Label Connectnya Jika kalian ingin menawarkan jasa kalian Untuk mengerjakan thumbnail youtube finance yang mereka tawarkan ini Kalian akan dikenakan 6 connect per proposalnya Untuk mengirimkan tawaran kalian Agar bisa mengerjakan pekerjaan mereka tawarkan Kalian klik aja di bagian apply now ini Jika kalian nanti diterima Kalian akan dihubungi melewati email Ataupun message di website ini Kemudian pertanyaannya lagi adalah Bagaimana cara membuat thumbnail yang mudah Jika kita diterima untuk membuat thumbnail Tanpa menggunakan aplikasi dan juga skill Caranya kalian buka browser kalian lagi Kemudian kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah kanpa.com Ketika kalian sudah masuk ke website kanpa.comnya seperti ini Silahkan kalian tuliskan di kolom pencarian Website kanpa.comnya Thumbnail youtube Dan disini silahkan kalian cari aja Desain thumbnail yang sesuai dengan keinginan kalian Ketika kalian sudah masuk ke desain thumbnail yang telah kalian pilih Nanti tinggal kalian sesuaikan aja Desain dari thumbnail Yang akan kalian buat Contohnya Untuk merubah tulisannya ini Atau teksnya Tinggal kalian klik aja Sekali seperti ini Kemudian kalian tuliskan aja Sesuai dengan yang ingin kalian tuliskan Contohnya saja seperti ini Kalian sudah merubah tulisan yang awalnya tadi Menjadi tulisan yang sesuai Dengan desain thumbnail yang kalian inginkan Jika kalian ingin menambahkan Contohnya seperti desain-desain yang lain Kalian bisa mengklik di bagian elemen Kalian bisa menuliskan di bagian kolom pencariannya ini Apa yang ingin kalian tambahkan ke dalam desain kalian ini Jika kalian sudah selesai Membuat thumbnail di website kanpa ini Cara untuk menyimpannya Kalian klik aja di bagian bagikan Kemudian kalian pilih unduh Selanjutnya kalian pilih unduh atau download Maka secara otomatis akan tersimpan di memori perangkat kalian Jika kalian sudah menyelesaikan Pekerjaan dari pesanan thumbnail Yang kalian terima Kalian masuk kembali ke website uploadnya Langkah selanjutnya Untuk mengupload dari pekerjaan kita tersebut Kalian bisa scroll ke atas seperti ini Kemudian kalian pilih yang di bagian Direct Contract ini Dan di sini Kalian akan melihat daftar Dari klien-klien kalian Dan jika kalian di sini Ingin mengirimkan bukti dari pekerjaan kalian Kalian bisa mengklik di bagian message Dan melalui message inilah Kalian akan terhubung dengan klien kalian Jika klien kalian nanti suka dengan hasil pekerjaan yang kalian lakukan Maka dia akan langsung mengirim pembayaran kepada kalian Tentunya di website Upwork ini Cara untuk melihat penghasilan kita Dan untuk menarik penghasilan yang telah kita dapat di website ini Caranya kalian klik di bagian report Kemudian kalian pilih overview Dan di sini kalian akan melihat berapa penghasilan kalian Dan untuk menarik penghasilan yang telah kita dapatkan di website Upwork ini Caranya kalian klik di bagian IP label ini Kemudian kalian pilih setup payments Kemudian di bagian billing and payments ini Silahkan kalian klik di bagian add a new billing Metode ini Untuk memilih metode pembayaran yang kalian inginkan Dan di sini kalian bisa memilih metode pembayaran Menggunakan kartu payment Ataupun Paypal Dan untuk lebih mempermudah kalian Silahkan kalian gunakan aja metode pembayaran Paypal Kalian klik di bagian ini Untuk menautkan akun Paypal kalian ke website ini Semoga ide cara menghasilkan uang dari internet ini Dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya